Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang termat Pak Wakapori dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dengan Tim Sus dan rekan-rekan pejabat utama MAPES Polri dan tentunya seluruh rekan-rekan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Durendiga. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak bandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan Tim Sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. Kurang lebih hampir dua setengah bulan kasus ini berjalan. Dan Alhamdulillah, hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan B21, yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formal dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya B21 untuk kasus pembunuhan perencana yang melibatkan lima tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan tujuh tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnasam, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan pajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap dua, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabeswari. Jadi, ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menentaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. Lima orang sudah kita BDDA, kemudian yang lain demosi dan juga patsus dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menentaskan sisanya. Tentunya, ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menentaskan penanganan kasus ini sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat berhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat berkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari istana dari Set Milpres tadi kami sudah dihubungi sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian kedepan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul mengerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural perbaikan di bidang instrumental dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Perupaan Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa di respon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa di respon secara cepat. ini bagian dari komitmen kami dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan di depan pasti kami tindak dan ini bagian dari komitmen kami untuk membenahi institusi Polri. selamat menikmati